hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan lonel channel temen-temen gilir gilir salam ternak salam ngarit salam sehat salam sukses selalu untuk temen-temen gilir gilir se-usantara Oke temen-temen gilir gilir kali ini saya atau sore ini saya habis pulang kerja dan tadi pulang kerja saya bawa rumput satu karung ya temen-temen ini masih di atas motor ya belum saya turunkan nanti setelah saya membuat video saya akan menurunkan rumputnya ya temen-temen tapi saya sempatkan untuk sore ini saya membuat video dulu dan ini rumput yang kemarin ya saya yang ngarit kemarin ini masih ya temen-temen tapi enggak apa-apa nanti buat persediaan ya yang tadi untuk persediaan besoknya lagi kemudian yang yang ada di persediaan itu untuk besok pagi ya teman-teman untuk sore ini teman-teman saya akan sedikit mereview kambing saya kambing induan saya kambing awal pertama saya kali kambing jadi kambingnya induknya tadi ya temen-temen atau induknya ini ya temen-temen ini nomor satu atau paling awal atau pertama kalinya kambing saya atau saya pernah ini ya peninduan ini dan ini masih saya pertahankan teman-teman dan untuk saat ini ini lagi gunting empat bulan lebih satu minggu ya ini kalau dari biasanya ini nunggu dua minggu lagi beranak atau melahirkan ya teman-teman ini kita lihat dari perutnya ini sudah besar sekali ya teman-teman mudah-mudahan sempeh-sempehnya sehat-sehat besar-besar juga ya dilihat dari perutnya sebesar gini dari kehamilan atau kepentingan yang kemarin-kemarin ini paling besar ya teman-teman tidak tahu kenapa mungkin ini nanti kalau dua ekor ini lebih besar dari yang kemarin-kemarin ya karena ini ya teman-teman dari pengalaman pengalaman sebelumnya mungkin ada sedikit tambahan perawatan sedikit tambahan pakan kepada kambing induk anini soal somboran untuk saat ini sering saya beri mineral ya karena mineral sangat bagus untuk kambing bunting kemudian kambing menyusu juga dan untuk kebuntingan kali ini sering saya beri mineral ya agar sempehnya yang dikandung juga sehat kemudian nanti setelah melahirkan juga sehat dan bisa menambah gobot menambah perkembangan dari si sempeh-sempeh yang dikandungnya ini juga dilihat dari kapuran susunya sudah turun ya teman-teman ini walaupun indukan saya ini biasa ya Jawa biasa ini kapuran manusia juga biasa saja tidak terlalu yang besar itu akan tetapi untuk indukan ini saya pertahankan karena indukan ini produktif ya temen-temen nih kalau dilihat perutnya kayak gini ya temen kalau di badannya juga tidak kemu amat tapi ini sangat produktif ya ini tampilnya jadi lahirnya itu dua terus kemudian nanti setelah disapeh itu langsung dikawinkan dan langsung jadi ya untuk induan produktif menurut saya ya sangat cepat sekali berkembang biak oke teman-teman jadi itu ya untuk ciri-ciri badannya kambing saya di usia kandungan 4 bulan lebih 10 hari ya kampuran sisunya sudah mulai turun kemudian perutnya kelihatan sangat besar sekali dan untuk minumnya ini saya ini ya temen-temen dua ember ini kurang ya kadang temen-temen untuk induan ini saya satu ember full air itu saya campuri polar sedikit kemudian garam sedikit juga dan saya campuri mineral juga agar si kambing ini kalau diberi sekarang tanda tambah nafsu minumnya juga kemudian untuk mineral ya tahu sendiri yang sudah saya katakan tadi ya untuk perkembangan janin dan perkembangan nanti campenya setelah dilahirkan dan juga untuk tubuh dari si induan ini juga bisa mencegah kelumpuhan juga untuk mineral atau kekurangan mineral kan kambing bisa lumpuh ya temen-temen kalau ya kita lihat dari segi kasat mata sih tidak kelihatan ya temen-temen kambing itu tidak beri tidak diberi mineral tidak diberi minum tidak diberi itu eh kelihatan ini sama saja akan tetapi nanti kelamaan-kelamaan nanti ya kambing kita akan merasakan sendiri ya kalau sudah tua tapi belum terlalu tua sudah diperokan ini itu disebelahnya ya ini duruan ini duruan ini juga bunting sekitar 4 bulan juga tapi kalau duruan ini perutnya belum terlalu besar ya ini kelihatan yang perut yang kanan itu sudah menonjol tapi ya tidak seperti induan yang ini ya induan yang sebelahnya ini ini kalau dibandingkan bisa dua kali bobot badannya bahkan besarnya perutnya itu bisa dua kali ini duru satu kali beranak kemarin anaknya satu ekor jantan dan ini kemarin juga selang kalau tidak salah satu minggu dengan induan tadi saya mengawinkannya mudah-mudahan ini insya Allah mudah-mudahan jadi kemudian disebelah kandang di depannya ini saya khususkan saya tempatkan berjantan-berjantan atau calon berjantan kalau berjantan kan sudah besar sudah durok sudah beberapa kali kawin tapi kalau ini cuma calon-calon ya atau baru calon-calon yang paling pinggir ini anaknya tadi yang duruan yang sudah saya katakan tadi duruan yang sudah putih sekitar 4 bulan tadi ya ini anaknya anaknya juga jantan dan ini umur sekitar 4 bulan sampai 4 bulan setengah ya kalau tidak salah tapi ini cuma perkiraan ya teman-teman kalau tidak salah dan memang untuk di sebelah sini saya khususkan para calon berjantan agar di depan sini nanti berjantan semua dan di sebelah sini nanti hinduan semua atau betina semua dan untuk ciri-ciri atau perkembangan tubuh kambing gunting itu tidak semua sama ya teman-teman ada yang kapuran susunya itu kurang dua minggu sudah turun ada yang satu minggu baru turun bahkan turunnya itu ada yang beberapa hari mau melahirkan baru turun itu ada ya tapi soal kambing itu agak berbeda-beda ya jadi ciri-cirinya itu belum tentu kambing satu dengan kambing yang lainnya itu sama kalau memang sama itu di posisi atau di keadaan perutnya ya perutnya mungkin kalau seumuran kepentingan 4 bulan itu ya sudah kelihatan ya ini disamakan recet dengan kambing doran yang sebelahnya ini kan beda ya teman-teman ini 4 bulan itu kambing doran itu belum begitu kelihatan tapi kalau yang ini kemarin 4 bulan itu sudah besar sekali perutnya jadi berbeda ya soal kampuran susunya itu juga beda soal ada juga yang melihat kepentingan beberapa beberapa bulan itu ada yang memelirik putih susunya juga ada tapi kalau saya enggak pernah ya teman-teman enggak pernah saya itu mau mirip putih susunya aku melihat nanti kambing itu penting atau belum itu saya mau melirik putih susunya keluar atau tidak warnanya bagaimana itu kalau saya belum pernah ya temen-temen itu menurut saya kasihan dan juga nanti kalau tangan kita kotor nanti kalau memelirik kita itu belum tahu caranya tidak pas caranya itu mah nanti putih putihnya itu dirakutkan nanti malah sakit ya kalau saya begitu ngawinkan kambing nanti sejarak 21 hari sampai satu bulan itu kambing itu birahi-lahi atau tidak nanti kalau dijangka waktu 21 hari sampai satu bulan itu kambing itu tidak tidak biralah birahi lagi dimungkinkan kambing itu sudah penting ya putih seta satu bulanan tapi kalau nanti jarak satu bulan bengak-bengok lagi ya berarti itu tidak berhasil kita ngawinkannya kalau saya begitu tidak usah saya memelirik putih susunya kasian ya tapi ya itu cara saya tapi menurut saya menurut cara orang yang lain mungkin berbeda-beda atau menurut teman-teman juga ada yang melakukannya tapi kalau saya tidak pernah memelirik susu dari atau menurut putih susu dari kambing yang ingin kita lihat penting atau belum jadi seperti itu dengan cara saya melihat sudah 21 hari sampai satu bulan itu birahi kalau tidak kemungkinan itu sudah bisa menandakan ya kalau tidak birahi lagi kita menandakan kalau kita berhasil mau nawinkan nya jadi seperti itu ya kalau saya tidak nah mau mirip-mirip putih susu untuk tambahan ya teman-teman kalau temen-temen temen-temen atau kambing temen-temen itu buntingnya itu sudah tua ya dimohonkan terbanyak minum ya temen-temen terbanyak conguran karena janin yang ada di kandungan si kambing ini juga membutuhkan air minum membutuhkan yang nutrisi membutuhkan yang lain mineral ambo hidrat membutuhkan pokoknya membutuhkan segalanya ya jadi kalau bisa kita beri makanan jalan pul kita beri minum pul kalau bisa ya kemudian kita beri makanan yang bermutisi juga agar janin-janin atau cempe itu yang dikandung hidupan itu nantinya kalau sudah dilahirkan itu sehat dan perkembangannya sangat bagus ya kita senang kalau melihat cempe-cempe cempe-cempe kita itu keluar sehat kemudian badannya itu gemuk-gemuk besar-besar rencan-rencan kita itu kan senang ya temen-temen apalagi persalinan atau beranaknya si kambing itu lancar tidak ada halangan tidak ada masalah dalam proses beranaknya itu yang kita inginkan dan itu akan membuat kita senang bila terjadi kita atau terjadi pada kambing-kambing kita prosesnya lancar-lancar aja kan seperti itu ya temen-temen betul-betul jadi itu ya temen-temen untuk kali ini saya menyepil kambing induan saya yang punting empat bulan lebih satu minggu dan ini untuk dua minggu lagi Insya Allah kambing saya ini beranak ya teman-teman nanti setelah kambing ini beranak saya akan membuat video lagi akan menyepil lagi atau akan dan memberi pengalaman memberikan sharing-sharing pada temen-temen tentang perkembangan kambing-kambing saya mudah-mudahan saya membuat video ini dengan kambing-kambing saya perjalanan ternak saya proses kehamilan kambing saya proses beranaknya kambing saya dan proses pemberian pakan proses pemberian minum mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman ya mudah-mudahan kalau tidak tidak banyak ya sedikit saja kepada teman-teman atau gelur-gelur dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua orang dimanapun anda berada mungkin ya itu dulu ya kan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru menemukan video saya kali ini ya kalau dirasa video saya ini bisa bermanfaat ataupun bisa mengedukasi teman-teman gelur-gelur ya mohon bantuannya ya teman-teman gelur-gelur atau teman-teman bisa menekan tombol jempolnya di video saya ini dan juga teman-teman kalau berkenan bisa komen ya komen teman-teman bisa komen apa saja bisa tanya apa saja bebas mau tanya ini itu bebas kalau saya bisa menjawab nanti akan saya jawab tapi kalau saya tidak bisa menjawab berarti itu belum atau saya belum berpengalaman tentang apa yang teman-teman tanyakan jadi kita bisa sharing-sharing di kolom komentar ya nanti bisa tanya-jawab atau misalnya teman-teman mau tanya apa nanti kalau saya bisa menjawab akan saya jalan oke teman-teman dan yang paling penting subscribe-nya ya teman-teman bisa subscribe di channel saya ini karena dipastikan ya untuk teman-teman mau mencet tombol subscribe itu gratis ya jadi tidak ada ruginya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan untuk teman-teman yang menekan tombol subscribe dan menonton video ini full teman-teman saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan teman-teman dilancarkan juga rejeknya mungkin itu dulu video saya kali ini mudah-mudahan bisa sebut kemarfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah like comment dan subscribe jumpa lagi dan ketemu lagi video video saya selanjutnya konten selanjutnya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit salam pasoduluran namun